Nah, dengan pensil ini kita bisa mencoret nih, terserah di manapun ya, misalnya kita sedang presentasi ya. Kalau stabilo ini dia lebih ada transparansinya ya, jadi ini bisa menjadi tebal sekali ya, gunakan warna-warna yang ada di sini ya, bisa hitam, bisa merah. Jadi kita bisa screenshot, seperti ini ya, nah ini bisa di save menjadi file, suatu file langsung, atau bisa juga kita copy ke clipboard. Cara coret-coret di zoom laptop ya. Sebenarnya yang kita mau bahas adalah cara coret layar, bisa di aplikasi manapun ya, salah satunya kalau kita mau sambil presentasi di zoom di atas aplikasi apapun ya, bisa Excel, bisa Notepad, bisa gambar ya. Jadi kita mau coba coret dengan aplikasi yang akan kita pakai ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini interface-nya sederhana sekali ya, jadi kita lihat satu-satu. Yang di atas adalah untuk mematikan atau menyalakan hasil coretan kita ya, ini untuk kembali ke kursor, atau kursor yang biasa kita pakai. Nah, kemudian kita mulai dengan yang pensil ini ya. Nah, dengan pensil ini kita bisa mencoret nih, terserah di manapun ya, misalnya kita sedang presentasi ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini adalah seperti stabilo ya. Kalau stabilo ini dia lebih ada transparansinya ya, jadi ya seperti stabilo pada umumnya, jadi ini memang tidak menutupi seperti pen barusan ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menghapus, kita tinggal hapus yang ini ya. Kita bisa hapus misalnya ada yang kita yang salah, ya seperti ini ya, bisa dihapus ya, sesuai dengan urutan kita tadi mencoret ya. Nah, kita bisa undo juga dengan ini sehingga kita bisa membalikan kalau kita ada yang terlanjur terhapus ya. Nah, di sini kita bisa mengatur ujung dari pen kita ya, yang pensil tadi ya, jadi ini bisa menjadi tebal sekali ya, sesuai dengan pixel yang di sini ya, ukurannya. Ya, kemudian untuk masalah warna, kita juga bisa gunakan warna-warna yang ada di sini ya, bisa hitam, bisa merah, dan ini ada disediakan beberapa warna ya, untuk versi yang gratisnya, saya rasa sih sudah cukup ya. Nah, kemudian, kalau misalnya kita mau merekam hasil coretan ini, sekarang kita coba bersihkannya ya, nah misalnya kita mau menyimpan ini, kita bisa dengan fitur yang gambar kamera ini ya, jadi kita bisa screenshot, seperti ini ya, nah ini bisa di save menjadi file, suatu file langsung, atau bisa juga kita copy clipboard ya, untuk ditaruh di whatsapp atau di mana ya. Ini kita matikan dulu sementara ya, kita panggil paint, nah kita paste di sini, nah kita bisa lihat hasil dari coret-coret kita tadi ya, di belakang sini, karena kalau kita tidak simpan, sebenarnya ini dia nempel di layar ya, jadi seperti kaca ya, jadi nanti kalau kita mau mencoret untuk aplikasi lain, nanti kita bisa simpan lagi ya, dalam bentuk file ataupun langsung clipboard seperti tadi ya. Nah, di sini ada beberapa menu ya, tapi umumnya ini berkaitan dengan versi yang berbayar ya, ini ada alamat untuk save shoot maupun toggle-toggle atau shortcut untuk kita memanggil dengan cepat ya, ya, tapi ini gambarnya sih sudah gampang sih ya, dilihatnya sudah enak, jadi nggak usah terlalu banyak menghafal ya, ini juga ada garis kotak, tapi ini untuk yang berbayar ya, ya jadi ini gambarnya seperti menempel ya di kaca ya, jadi kalau kita mau coret-coret di layar yang bersih juga kita tinggal kasih background hitam atau putih ya, yang cocok, kemudian kita bisa coret-coret, dan kemudian kalau misalnya sudah selesai, ini bisa dihapus langsung ya, jadi kita kalau mau coret yang baru lagi, kita bisa mulai lagi ya, dari layar yang bersih ya. Nah, sekarang kalau tertarik pakai ini, ini namanya Epic Pen ya, kita cari di browser ya, kita tulis Epic Pen ya, ini ya Epic Pen ya, jadi kita klik di sini, kemudian kita download, di sini ada pilihan download ya, kita coba download, nah nanti di sini juga ada informasi-informasi untuk yang versi berbayar ya, Nah, ini fitur-fiturnya ya, kita hide, nah kemudian ini yang tadi sudah kita coba, kita perhatikan, nah ini adanya di versi yang pro nih ya, ada yang di berbayar, kemudian ini juga ya, kemudian ini juga ya untuk whiteboard, tapi ini tadi bisa kita akalin ya pakai latar kita, ataupun bisa juga pakai notepad ya, notepad juga kan putih ya, kita juga bisa pakai notepad begini, kita perbesar, ini menjadi bersih ya, seperti whiteboard ya, kemudian ini untuk panah-panah, juga ada untuk text ya, di versi yang berbayar ini ya, Nah, ini adalah biayanya ya, harganya, dan perbandingannya ya, fitur-fitur antara yang gratis dan yang berbayar ya, jadi cara-cara coret di zoom laptop, gampang kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!